Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman ke selapan semua Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan rafian Hari ini kita akan belajar materi tentang Pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayah Yuk kita mulai ya Daulah Bani Umayah Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan Dan berlangsung selama 90 tahun Pada masa ini ilmu pengetahuan sangat maju Di antaranya adalah Pada masa Bani Umayah Ada tiga gerakan ilmu pengetahuan Yang pertama gerakan ilmu pengetahuan agama Yang kedua gerakan ilmu fisafat Dan yang ketiga gerakan ilmu sejarah Ilmuwan muslim pada masa dinasti Bani Umayah Sangat cinta dengan dunia keilmuwan Baik itu ilmu agama maupun ilmu lainnya Hasilnya diantar mereka ada yang menguasai ilmu-ilmu agama Seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikir, ilmu kalam, dan ilmu tasam Ada juga yang menguasai ilmu-ilmu umum Seperti ilmu filsafat, sejarah, biografi, ilmu pasi, astronomi, kimia, kedokteran, dan lain-lainnya Dalam mempelajari pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayah Ada tiga hal penting yang akan kita bahas Yang pertama adalah Lembaga Pendidikan Islam Masa Bani Umayah Yang kedua faktor pendorong majunya ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayah Dan yang ketiga adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayah Bagi kehidupan masa kini Ilmuwan muslim pada masa Bani Umayah Memiliki peranan yang besar dalam bidang ilmu pengetahuan agama Maupun dalam bidang ilmu pengetahuan umum Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini selesailah sudah kita membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayah Sesi pertama Insya Allah akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya Demikian teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton